3, 2, 1, close the hoarding. Itu yang mesti terus dilakukan sampai mati, sampai tua. Kenapa? Karena sekolahnya Uya dan Inang dibayarin oleh rakyat. Harus dong? Harus. Jadi harus balas budi kepada rakyat. Dan kita bangga bukan hanya sebagai yellow jacket, tapi kita adalah yellow jacket yang tidak tersandrak pentingnya. Tidak bisa dibeli oleh siapapun. Dan kita tetap... Masih... Tetap mengabdi kepada masyarakat. Betul sekali. Oke. Inang, ini ada yang menarik dari sidang PC tadi siang. Yes. Ini kita lihat ya. Mungkin langsung bisa dimasukin artikelnya, Dan. Biar jadi nggak usah... Oke. Putri Candrawati menangis usai sidang tertutup. Pengacara sebut karena trauma. Apa yang menarik dari hari ini, Inang? Oke. Yang menarik dari ini kan hari ini karena akhirnya banyak yang penonton kecewa karena sidang tertutup. Nanti bisa tanya kepada Ito Kamarudin. Pak Kamarudin baru datang juga nih. Iya. Kenapa ini menjadi sidang asusila, sementara ini sidangnya 3.40. Nah ini, terus lalu yang saya lihat dari soal trauma ini adalah, gini, kita balik ke cerita pada waktu kemarin kesaksiannya Sambu. Saya melihat di mana empati dan amarah seorang suami. Betul. Kan pada waktu diceritakan, itu kan kenapa tidak lapor polisi? Dilarang sama istri. Kenapa tidak dibawa ke dokter? Dilarang. Yes. Lalu kenapa tidak ditangkap, diamankan? Iya. Dilarang. Iya. Jadi semua dilarang. Ketika ditanya, dibilangnya aman. Artinya apa aman? Tidak ada trauma. Iya, tidak ada trauma. Trauma satu, tidak ada trauma. Lalu, ketika ditanya, eh, dikurang ajari. Tetapi, sudah tidak apa-apa, Pak. Sudah tenang. Iya, iya. Ini kan kata yang bertolak belakang. Iya. Sudah tenang. Maksudnya sudah tenang apa? Iya. Sebagai seorang suami, istri kamu cerita, diperkosa terus sudah tenang. Iya, iya. Ini dari empati seorang suami, ya. Lalu, tidak boleh menghubungi ajudan. Iya. Tidak boleh menghubungi ajudan, lalu masih tetap saatap. Iya. Menurut saya, ini sangat aneh. Iya, iya. Tidak mungkin dari sisi seorang perempuan, saya tidak akan sudi tinggal saatap. Iya. Dan tidak mungkin saya bercerita kepada suami bahwa, tenang-tenang saja. Kami di sini sudah tenang. Jadi, ini, klaim trauma ini, sebetulnya menjadi, tidak laku lagi. Iya. Ketika pada malam dia mengadu itu, dia mengatakan sudah tenang. Iya. Jadi, sebetulnya dikatakan trauma, sudah tidak. Tidak mungkin. Sudah gugur lah, ya. Loh. Gugur demi logika, ya. Iya, dong. Kalau diperkosa sekarang, langsung trauma. Iya. Dan sebagai istri dari Kadif Ropam, sudah pasti, harusnya suaminya, ya, telepon kapol res, kapolda, ya. Tetapi, kalau itu dari sisi suaminya. Kalau dari sisi istrinya, ketika PC bilang bahwa, sudah tenang. Iya. Di sini aman saja. Itu selesai. Berarti tidak ada pemerkosaan, tidak ada trauma. Iya. Karena yang namanya orang trauma itu, dihandlenya kapan? Segera setelah kejadian. Iya. Kalau kejadiannya dikatakan tanggal 7 Juli, traumanya baru sekarang, ini bulan-bulan Desember. Iya. Di ruang sidang, tiba-tiba bilang bahwa trauma. Itu adalah, omong kosong dan tidak masuk akal. Secara psikologis tidak mungkin. Iya. Kalau kamu diperkosa sekarang, traumanya tuh langsung. Ya, pastilah. Tidak mungkin delay. Iya, delay. Jadi, ini trauma yang delay. Lalu ada yang kedua. Iya. Setelah sampai di trauma nih, trauma. Setelah sampai di Saguling. Iya. Waktu menceritakan kepada FS, FS naik ke atas, PC makan dulu, dinner. Oh, nafsu makan normal. Oke. Ada nggak orang trauma nafsu makannya? Baik-baik saja. Iya, nggak mungkin. Logikanya. Mau mengadu, saya ke atas duluan, Putri Chandrawati di bawah. Kenapa istri saya dinner dulu? Makan malam dulu. Sebelum mengadu kepada saya. Iya. Abis diperkosa, makan malam, dinner. Sendiri. Baru ngadu. FS nunggu di atas. Iya. Jadi, nafsu makan itu, baik-baik saja. Nggak mungkin dong. Abis diperkosa, terus tiba-tiba, ntar ya, dinner dulu ya, abis itu baru ngadu. Jadi, nggak masuk akal. Mungkin kalau dalam shooting sinetron dan film, ini jumping scene. Mungkin dia dari scene 2, ya kan, dia balik lagi ke scene 1, baru ke scene 3. Nah, jumping scene, selain, selain, PC-nya tidak menunjukkan trauma, FS, Sambo, juga tidak menunjukkan empati atau kemarahan dari seorang suami. Tidak ada loh. Tidak ada loh. Jadi, tidak ada tanda-tanda kemarahan itu, baik pada waktu di telepon, baik pada waktu di saguling. Jadi, ini adalah hanya satu kamuflas. Kamuflas yang mau membawa kita ke arah yang lain. Karena saya bisa kasih tahu yang satu lagi. Isoman bareng-bareng. Yang diperkosa sama yang memperkosa. Isoman bareng-bareng. PCR, PCR, bareng-bareng aja aneh. Iya. Apalagi isoman satu rumah yang sama. Isoman satu mobil, terus sama-sama. Ketika ditanya, FS ditanya, dengan siapa pergi ke Luren 3, ke 46 katanya disebutnya. Saya tidak tahu. Mungkin enggak. Kalau kamu, istri kamu memperkosa, kamu mau tahu dia kemana dengan siapa, siapa yang mengawal, siapa yang menjaga. Saya enggak tahu. Jadi, tidak ada empati sama sekali. Dari FS sekalipun. ditanya siapa yang ada di 46, Duren 3, 46 bersama PC. Jawabannya enggak tahu. Enggak tahu. Masuk akal kamu enggak? Enggak lah. Apalagi seorang polisi yang biasanya detil. Loh? Iya kan? Iya kan? Itu satu dia enggak tahu. Terus setelah ngaduk, main badminton. Jadi, tidak ada empati, tidak ada amarah, karena tidak ada kejadian itu. Artinya memang tidak ada terjadi. Tidak ada. Judul film itu tidak ada ya? Tidak ada. Kalau sekarang mau diadakan di ruang sidang, kalau kita membalikan jarum jam ke belakang, itu dirunut. Itu tidak ada yang masuk akal sedikit pun. Dari mulai, kami sudah tenang. Kami aman-aman saja. Tidak usah telepon, tidak usah ini. Emang, apaan? Kan saya bilang, perkosaan itu adalah perbuatan yang jahanam. Yang tidak bisa disamakan dengan pelecehan atau disamakan dengan kekurang ajaran. Kata-katanya saja salah. Joshua kurang ajar. Joshua melecehkan. Akhirnya, diperkosa. Perkosa dan dibanting tiga kali. Oke. Itu tidak mungkin ada orang diperkosa menggunakan terminologi, saya dikurang ajari. Dilecehkan. Atau dilecehkan. Itu perbuatan yang paling laknat. Yang paling jahanam. Iya. Harusnya ya, ngomong aja langsung. Perkosa, udah paksa, ya kan? Iya. Dan kalau udah diperkosa, buru-buru ngeliat mukanya. Ya udah pasti marah, jijik. Pergi kau dari hidupku. Iya dong. Nggak mungkin. Jadi semua senario yang dibikin ini tidak masuk akal baik dari sisi psikologis, maupun dari sisi, saya nggak ngerti, dari sisi hukum itu juga tidak boleh karena yang namanya orang yang dituduh itu sudah meninggal dunia. Betul. Iya kan. Jadi kalau saya bilang, ini adalah proses yang membuat, membuang-buang waktu. Ketika pertanyaan diulang-ulang, seolah-olah peristiwa di Magelang itu penting sekali, menurut saya sama sekali tidak ada yang penting. Kenapa? Karena orang yang diperkosa saja melarang suaminya untuk melapor, untuk membawa ke dokter, untuk menelpon ajudan yang lainnya. Padahal kan ini punya banyak ajudan kan? Iya. Katanya takut diancam Joshua masuk akal nggak? Iya. Ini general bintang dua dan nyonya dan ada ajudan yang lainnya. Terlalu jauh pangkatnya ya. Dan mengadadanya itu keterlaluan. Jadi kalau ini settingan, settingan yang bagaimana nih? Ini settingan yang maksa. Ini settingan yang melecehkan akal sehat. Iya. Kalau pun dia mau memaksakan ada perkosaan, yang bisa memperkosa itu PC yang minta diperkosa oleh oleh Joshua. Joshua-nya nggak mau. Iya. Jadi kalau itu ada perkosaan, bukan Joshua yang memperkosa PC. Bukan. Tapi sebaliknya? Sebaliknya. Karena apa? Karena ada yang 15 menit itu. Nah, sekarang kita akan membahas 15 menit. Misteri 15 menit di kamar PC. Joshua ada di kamar PC 15 menit itu kesaksian dari Riki Rizal. Riki Rizal. Kesaksian di persidangan ya. Riki Rizal yang mengatakan. Riki Rizal bilang bahwa 15 menit Joshua di dalam kamar PC. Iya. Mari, menurut Inang gimana? Jadi gini, sebelum kita ke 15 menit, saya tuh juga bingung ya. Kalau ada seorang nyonya yang tinggal dengan banyak laki-laki terus tidur tidak kunci pintu. Ya, Hakim nanya nih. Iya. Karena mau ganti baju tapi kok tidak kunci pintu ya? Iya, jadi jadi tidak masuk akal gitu. Kalau dia merasa nyaman, berarti memang karena mereka selama ini aman. Aman, ya kan? Lalu yang kedua, pada waktu ditelepon, RR ditelepon dengan Barada E yang habis nganterin makanan ke sekolahan anaknya, itu langsung dipanggil ke kamar. RR ke kamar, Kuat ke kamar, lalu Joshua ke kamar. Apakah biasa panggil supir Ajudan laki-laki ke kamar? Iya. Saya nggak pernah loh. Iya. Itu gantian dipanggil ya? Iya. Iya kan, jadi seolah-olah biasa gitu loh. Kalau ngadep saya baru selesai belanja, saya baru masuk ke kamar, semua dipanggil ke kamar satu-satu. Jadi saya ngerasa bahwa ini nih kebiasaan apa? Karena itu tidak lazim. Iya. Sama sekali tidak lazim. Iya. Lalu urusan yang 15 menit. 15 menit ketika katanya habis dilecehkan, setengah pingsan, itu juga terminologi yang aneh. Emang ada orang setengah pingsan? Bisa nggak uya setengah pingsan? Enggak lah. Siuman atau pingsan? Siuman atau pingsan? Sadar atau pingsan? Kalau kamu ngakunya pingsan tapi bisa ngomong, terlalu bisa menepis tangan atau bisa memberikan perintah, itu namanya bukan pingsan. Iya. itu namanya siuman atau sadar. Jadi penggunaan kata-kata yang untuk menyesatkan, ini menjadi peradilan sesat. Jadi peradilan sesat ini diisi oleh orang-orang yang sesat. Tapi hakimnya? itu yang harusnya dia larang. Karena ketika pertama kali dibicarakan soal tabungan, itu kan kalau nggak salah Kamarudin Siman Juntak bilang ini adalah bukti awal dari TPPU karena memakai Tindak penjunian uang ya? Yes, karena memakai Al-Judan punya rekening. Hakimnya bilang, oh ini sidang 340 bukan urusan TPPU Money Laundering. Iya kan? Artinya nanti ini ada urusan lain kalau mau disidangkan. Sama perkosaan ini bukan sidang perkosaan. 340 buka, itu 340 ya? Tapi kenapa sidangnya tadi hari ini dia akan tertutup? Nah itu hakimnya harus dipertanyakan. Padahal hakimnya kemarin-kemarin terlihatnya kayaknya tegas, kelihatannya tidak memiak ke sambo gitu. Apa ini acting apa beneran nih? Kira-kira pertanyaan saya saya nanya nih. Nah kalau saya bilang sih kita tuh harus fokus substantif supaya tidak menjadi peradilan sesat. Kalau memang mau menjadi peradilan al-susila ada nggak laporannya? Iya. Kan tidak ada laporannya. Oke, berarti kita bisa ngomong soal illegal mining. Kita bisa ngomong soal TPPU. Bisa kemana-mana. Kita bisa ngomong soal pencurian uang. Karena the obstruction of justice itu hanya lingkaran pertama. Di tengah-tengahnya ini pembunuhannya. 340, 338. Pembunuhan berjana. Lingkaran keduanya ada obstruction of justice. Lingkaran ketiganya ada TPPU. Lingkaran keempatnya ada laporan palsu. Lingkaran kelimanya ada pencurian uang. Macem-macem. Bisa banyak sekali lingkaran. Itu bisa dan menyerang kehormatan orang yang sudah mati. Iya, Joshua diserang. Yes. Menyerang kehormatan. Jadi kalau PH dari keluarga Joshua mau memperkarakan hakim akan bersidang banyak sekali. Makanya kalau hari ini tiba-tiba ditutup karena alasan asusila itu tidak masuk akal. Selain tidak ada laporannya lalu juga PC tidak pernah melapor bahwa dia diperkosa. Dan tidak ada tanda-tanda trauma. Makan enak kok. Makan dulu ya. Logika. Tadi benar. Jadi kalau saya ulang lagi bahwa waktu mau ngomongin soal TPPU hakim bilang tidak bisa karena ini bukan masalah TPPU. Ini masalah pembunuhan. Tapi pertanyaan kenapa hari ini kok asusila yang di luar konteks dikabulkan. Jadi yang menjadi pertanyaan besar kenapa hakim ini mengabulkan. Itu hakim harus tanggung jawab dan itu hakim yang harus menjaga kewibawaan. Padahal saya udah bangga loh ngeliat hakim ini minggu-minggu lalu tuh. Pertanyaannya kan cerdas-cerdas gitu ya. Tapi ini mungkin gak ada potensi atau mungkin kecenderungan bersandiwara di dalam persidangan ini? Mungkin gak? Mungkin sekali. Kita ini diminta untuk berbaik sangka tapi kan kita baru lihat kemarin hakim agung saja ditangkap. Iya. Hakim agung loh. Iya. Kita punya hakim dari mahkamah konstitusi juga di penjara. Penjara. Iya kan? Ada hakim mukhtar, ada hakim agung, ada hakim. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa telah terjadi banyak doa-doa di semua sektor. Nah ini yang sekarang ini kan kita ditunjukkan sidang terbuka ini kenapa sih? Supaya rakyat belajar bagaimana hakim caranya bertanya. Bagaimana jaksa caranya menuntut. lalu kalau orang memberi kesaksian itu seperti apa? Ini pelajaran tentang hukum yang bagus sekali loh. Iya, iya. Iya kan? Nah ketika ini kemudian dibelokkan oleh PC yang dari awal maling gering tidak mau diperiksa minta diulur-ulur lalu juga minta cuti jadi semua ini seolah-olah harus tunduk kepada kemauan PC. Nah kalau saya nih sebagai orang yang pernah dijuluki Raja Setingan kalau saya nih diberikan tugas nih misalnya tolong dong setting sebuah persidangan dari seorang penjahat nih tapi saya pengen akhirnya menguntungkan si penjahat misalnya nih Uya tolong di grand bikin desain grand desainnya adalah supaya rapi adalah seolah-olah pengadilan itu nanti diisi oleh hakim dan jaksa yang jujur yang tegas keras padahal settingan padahal settingan supaya masyarakat percaya dulu ini saya bicara umum ya grand desainnya begitu masyarakat biar simpati dulu sama penegak hukumnya terjadi perdebatan seolah-olah antara pengacara ini dengan pengacara ini sehingga orang terbuai padahal sebetulnya tanpa disadari orang akhirnya lupa percaya sama persidangan itu padahal sebetulnya udah didesain keputusan akhirnya bener gak kalau saya bagi raja settingan berpikir seperti itu bisa jadi karena begini ini kita bicara umum ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu kan bukan soal kuantitatif kalau pertanyaannya begitu banyak berjam-jam mau hakim menanyakan berapa banyak kamar di tiap-tiap rumah di jalan bangka kamarnya berapa di saguling kamarnya berapa di durian tiga kamarnya berapa luasnya berapa lantai satu berapa lantai dua berapa itu satu jam lebih emang arsitek oke nah mungkin gak grand design yang tadi saya pikirkan itu bisa ada di persidangan ini bisa jadi karena pertanyaan yang substantif itu tidak ditanyakan apakah biasa ya kan bagi seorang suami yang berpangkat tinggi ya mendengar cerita yang sangat ini kejadian yang tadi saya bilang kejadian yang laknap dan jahadam lalu kemudian oh ya sudah tidur aja yang tenang ya kami sudah aman disini sudah tenang yang bilang sudah tenang itu adalah PC jadi tidak ada trauma sama sekali ya makan tetap enak dinner dinner isoman tetap sama-sama bareng jadi semua itu mau dibolak-balik setelah kematian Juswa supaya motif yang sesungguhnya tidak terkuat karena kalau motif yang sesungguhnya terkuat akan lebih mudah menterisnya siapa yang merayu tidak mungkin Juswa tiba-tiba masuk ke kamar karena perkosaan itu tidak ada ciri-ciri trauma ciri-ciri tidak ada yang cancing lepas ada yang kecakar minimal kecakar kuku secara fisik tidak ada secara psikologis tidak ada secara visum et repertum juga tidak ada jadi memang ini mengada-ada nah itu juga kalau tadi bilang bahwa tidak mengejukan pertanyaan yang substantif tadi seperti contohnya waktu dulu ada beberapa waktu yang lalu sudah keterangan dari supir ambulans yang sudah kita lihat ini jujur nih tapi tidak dikejar kan hakim tidak mengejar lagi siapa yang terima di situ siapa yang terima jenazah dikemanakan itu stop di situ aja kan harusnya kan dokter forensik yang pertama yang sampai hari ini belum dihadirkan harusnya munculin pertanyaan saya kenapa karena ada orang yang tidak mengaku menembak iya sementara kita dengar nih dari awal waktu kamarudin siman jutak memberikan foto hasil otopsi yang kedua bagaimana kepala itu dilem artinya ada orang yang nembak sampai nempel karena selain hangus bentuknya seperti corong itu siapa yang mendekati jenazah itu gak ada cuman FS sendiri jadi kalau kemudian tidak mengaku inilah saatnya untuk mencocokkan ini gambar yang dari otopsi ini ini tembakan dari mana bentuknya seperti apa bukan ngomongin soal dibanting 3 kali 4 kali 5 kali terserah yang melihat cuman dia dan hantu juga kok iya mana mungkin kalau dia dibanting terus dia bilang tenang-tenang saja mungkin gak? gak mungkin logika oke istri sambo keluhkan pemakaman dinas yosua ungkit pemerkosa bayangkari oke itu keji iya pertama yang namanya pemerkosa itu tidak boleh dia menyebut pemerkosa masih dugaan iya kemarin ini yang namanya Febri Diansah lalu juga sambo menyebut PC itu sebagai korban itu diduga korban dong harusnya ini kan masih diduga ada pelecehan atau perkosaan kalau diduga bagaimana mereka memposisikan orang yang masih diduga belum ada bukti disebutnya sebagai korban jadi ini adalah permainan kata-kata yang bahaya sekali tidak ada pembuktian sedikit pun juga terhadap pelecehan ataupun perkosaan tetapi ya karena istri saya korban lalu Febri bilang karena klien saya korban gak bisa gak ada pembuktiannya itu diduga berarti dia diduga korban kalau dia tidak bisa membuktikan berarti dia bukan korban janganlah itu disebut-sebut sebagai korban kenapa sih kok mau banget jadi korban kalau saya bilang dia itu playing victim iya kan ironi victimisasi berpura-pura sebagai korban yang berbicara dengan seolah-olah ada trauma seolah-olah menunduk padahal tetap makan enak tetap tidur enak dan tidak mau dilaporkan sama sekali masa iya perkosaan tanggal 7 terus sekarang udah tanggal 7 Desember bisa delay traumanya gak bisa nah sebetulnya harusnya hakim jeli ya saya tidak setuju kalau yang namanya PCI itu disebut sebagai korban karena dia bukan korban karena tidak ada pembuktian terhadap pelecehan itu ataupun apapun dan sebetulnya bukan saya bilang tadi hakim harusnya jeli tapi tidak perlu menjadi seorang hakim untuk menunduk jeli melihat ini mungkin anak SMP pun yang mengikuti kasus ini gitu kan enggak mungkin pasti jeli gitu kan iya empati dan amarah suaminya itu tidak masuk akal tidak ada empati tidak ada kemarahan iya kan santai main badminton ditanya sama siapa enggak tahu dikawal siapa enggak tahu enggak masuk akal FS enggak tahu setelah istri perkosa dia enggak tahu istrinya bersama siapa gitu ya enggak tahu dikawal siapa enggak tahu bersama siapa gitu ya yes isoman enggak tahu gitu berarti dia enggak ada perhatian kalau saya lihat saya emang udah enggak ada perhatian sebenarnya udah 2 tahun kok 2 tahun pisah rumah kan pisah rumah iya oke lalu ada satu lagi pertanyaan saya apa biasa ulang tahun perkawinan jam 12 tumpeng cuma hanya dengan ajudan jam 5 pulang jam 12 potong tumpeng katanya pukul 00 makan 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 mungkin sampai jam 2 terus jam 5 pulang semua ajudan disuapin iya menurut kamu itu lazim enggak enggak lah ada enggak general yang nyuapin semua ajudannya tetapi tidak ada anaknya disitu cowok-cowok disuapin lagi yes semua disuapin saya 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 nih asisten saya atau mungkin tim tim saya kalau ada ulang tahun saya nyuapin mereka mah geli saya geli kalau cowok cewek aja geli ya apalagi cowok gitu kan jadi kayak kita suapinan istri atau anak gitu kan ini kan kalau saya jadi hakim emang ini anniversary ulang tahun perkawinan kenapa yang disuapin ajudannya semuanya iya kenapa anaknya enggak ada diajak disitu anak yang kecil juga enggak diajak anak yang gede juga enggak diajak jadi hal-hal yang tidak masuk akal ini sebetulnya harus ditanyakan sebetulnya yang namanya keluarga itu yang mana kalau dianggap keluarga tetapi keluarga yang benerannya enggak pernah ada dalam acara-acara yang sangat penting itu dari bahasa kita dari tadi pertanyaan saya sama Inang tolong dijawab Inang dengan singkat Inang percaya sama hakimnya enggak? enggak tidak percaya sama hakimnya? enggak dari awal atau dari tengah-tengah? dari awal dari awal ya kentang nanyaannya tuh kentang kena tanggung pertama walaupun dia terlihat kelihatannya galak gitu retorika jadi ini settingan? iya retorika retorika kenapa? karena memang pertanyaannya tidak substantif tadi saya dengarkan dia menanyakan soal jumlah kamar aja saya sampai bingung waktu yang tadi supir ambulans itu siapa yang menerima dari situ enggak ditanya ya? iya lalu otopsi yang pertama apa yang dilihat iya karena harus membuktikan kalau saya pikir kenapa sekarang mau membuktikan si PC dibanting tiga kali atau empat kali atau lima kali iya kita bicara soal prostitusi online oke yang mungkin ada kaitannya dengan rekening-rekening dari para ajudan iya yang tidak pernah dibuka sampai hari ini betul tidak pernah dilanjutkan pertanyaan saya i believe bahwa we have to follow the money tapi KPK tidak melakukannya iya PPATK tidak melakukannya BPK tidak melakukannya jadi ada kesengajaan untuk tidak melanjutkan hal yang sebetulnya sangat penting dan krusial kalau mau membuktikan soal banting-bantingan apa gunanya? oke jadi Inang Irma tidak percaya sama pengadilan ini ya? pengadilan sekarang ini? persidangan ini? enggak walaupun nanti hakimnya diganti? begini kita kan melihat dari awal ya begitu banyak keganjilan kalau pertanyaan saya selama dokter forensik yang pertama itu tidak dipanggil lalu juga tidak diurus dengan sungguh-sungguh arah dari peluru itu berapa yang tembus ke dalam siapa yang menembak dengan apa itu belum dibuktikan ngapain ngurusin soal pembantingan dan perkosaan yang tidak pernah ada dan tidak pernah dilaporkan dan tidak pernah ada traumanya jadi ini bisa jadi ya benar-benar kita diberikan pertunjukan drama tapi settingan iya tapi ada komedinya juga ya? ada si Susi sama si kuat kenapa kuat begitu berani dan pede iya dan kemarin pengacara kuat juga melaporkan hakim ke MK menurut Inang ini beneran apa enggak? bagian dari drama juga karena kan dari komisi judisial itu kan juga KY KY ya KY bukan MK sorry KY KY itu dia akan mengkaji itu tanpa mengganggu jalannya persidangan jadi itu sebenarnya apaan sih tersinggung oh tersinggung dibilang buta dan tuli lah situ bohong terus situ bohong nggak menyinggung perasaan tuh situ bawa-bawa pisau nguber-nguber nguber-nguber ajudan atau polisi saya pernah mempertanyakan loh kalau seandainya kuat ma'ruf itu adalah seorang supir pada waktu tanggal 7 mau kirim makanan ke sekolah anak kenapa kirim ajudan dua supirnya yang di rumah? masuk akal nggak? kalau saya jadi nyonya supir saya suruh kirim dong eh supirnya silahkan kirim ini makanan buat anak ajudan di rumah ini dibalik ajudannya Peggy berdua kirim makanan si supir di rumah mau diapain itu supir di rumah? numpang tanya jawab aja sendiri oke oke siap nanti jangan membolak balik perkara tapi yang secara faktanya tidak mau dibahas dan tidak tuntas jadi ini kalau mau nganterin makanan buat cinta sama Nino suruh siapa? suruh supir dong? iya dong masa suruh si payung atau pasar ibu? karena itu nggak masuk akal jadi jawab dong kalau saya jadi hakim saya tanya kenapa kalau jadi begitu? kenapa harus kuat yang ada di rumah? oke jadi karena kangen sama kuat iya iya dan karena Inang kan tidak percaya sama pengadilan pada persidangan ini menurut Inang usul Inang nih kita dengar nih kan kalau persidangan ini bisa agar persidangan ini bisa lebih meyakinkan dan bisa lebih fair apa yang harus dilakukan? tidak boleh membahas soal pelecehan seksual dan tidak boleh mencampurkan asusila karena itu buang-buang waktu pengalihan isu dan tidak fair tidak fair bagi Joshua yang dirusak kehormatannya dan disini kredibilitas hakim dan jaksa juga dipertaruhkan berarti ya? loh iya dong kenapa aja juga 340 yang dilaporkan oleh Kamarudin itu kan 340 dan 338 kenapa jadi sekarang sidang tertutup? kenapa? itu uang negara kok yang dipakai sama waktu kita dibuang-buang gak boleh itu harus ditutup sama gak boleh ngomong TPPU nanti ada tempatnya yang lain loh kenapa ini boleh? iya iya kayak double standard double standard iya jadi sudah lah janganlah kita dihibur-hibur dengan lollipop ya kan sementara substansinya itu tidak dibahas dicari tahu mana dokter forensiknya kenapa tidak dihadirkan dokter forensik yang pertama harus dihadirkan nah terus setelah supir ambulan mengatalkan jenazah tidak dilanjutkan harus ditanya lagi dan dihadirkan orang yang terima jenazah kenapa saya bilang nanyanya kentang pada waktu ada yang bilang jenazah terlungkup jenazah terlentang itu aja udah dua yang berbeda siapa yang bilang terluntup siapa yang bilang terlentang siapa yang menaruh masker kepada jenazah yang berdarah-darah dan sudah mati kenapa tidak pernah ditanyakan kan itu tidak masuk akal lalu ketika jenazah dimasukin ke dalam UGD tidak pernah ada sejarah di dunia ini mayat atau jenazah boleh masuk ke UGD itu kalau kau tabrakan kau mencret-mencret kau emergensi masih hidup lah ke UGD orang mati dituruh masuk ke UGD untuk apa ya untuk ya tahulah diambilin proyektifnya ada apa ambil proyektif terus ditutup-tutupin dulu sesuatu yang apa apa yang akan dilakukan itu harus sampai tuntas karena itu tidak masuk akal kalau itu aja terus itu pasti kelabakan semua tuh yang jawab iya dong kan supir ambulannya sudah buka makanya saya bilang kentang kalau nanya itu sekarang malah yang mau dibahas soal banting-bantingan emang martabak dibanting andai kata persidangan boleh netizen bertanya langsung pasti seru ya makanya kan harusnya harus ada juri nih yang boleh jadi kayak persidangan di Amerika ada nah kebenaran itu kan sekarang kalau ini yang memiliki kebenaran itu hanya hakim pemilik tunggal kebenaran kan gak bisa gitu juga kalau saya ngomong tuh udah gak mau bahasa-bahasa karena udah capek Uya udah capek ini udah mau tutup tahun udah mau Christmas masa masih ngomong soal banting-banting lagi iya kan terus aja menyerang kehormatan orang yang sudah mati sementara hal yang substantif tidak ditanyakan jadi kalau hakim wah hakimnya nanya banyak iya nanya banyak gak penting pertanyaannya gak penting sama sekali sampai pengacaranya FS bilang saya udah capek pengadilan ini terlalu terlalu bertele-tele ya tanya cepat saja diputuskan dibilang gitu bener ini nanya banget pernyataan itu iya itu kan nantang iya cepat saja diputuskan iya itu kan nantang iya seorang-orang yang katanya sudah di aneh oh iya saya kan menjaga menjaga Eliezer kenapa buktinya waktu senjatanya habis disita saya berikan senjata kepadanya senjata baru kan mesti dicecer senjata apa iya tadi waktu ditanya soal ruangan itu ada gudang senjata di lantai tiga kenapa dia tidak tanya berapa senjatanya lupa mungkin gak lupa kalau punya senjata harusnya gak mungkin kamu punya kacamata berapa kalau banyak banget mungkin lupa berapa banyak saya ada puluhan nah iya kalau senjata gak inget berarti puluhan dong iya iya di lantai tiga mana fotonya kalau cuma di bawah sepuluh saya inget pasti iya kenapa tidak ada itu diperiksa iya berapa peluru yang ada di sana iya yang begitu-begitu kan lebih penting daripada urusan banting-bantingan iya banting harga diskon akhir tahun kali ya diskon akhir tahun jadi kita nih udah lah oke enang ya nanti next kita bahas soal undang-undang KUHP next iya iya next meeting iya karena ini terakhir kita ketemu Cinta baru ditanya sama tiga sampai lima orang sampai hari ini Cinta sudah ditanya sama puluhan orang bule di Amerika betul termasuk kalangan milenial Cinta are you from Indonesia right? yes I'm gonna ask a question yes semuanya nanya soal the new law new law in Indonesia dan dia bilang katanya apa ya ya saya kasihan sih liat Cinta tadi ceritanya karena sebagai orang Indonesia dia malu gitu ya dan yang paling lucu minggu lalu untuk ditanya dia belum ngerti apa-apa karena belum lihat berita disini gitu kan tapi pas sekarang dia tahu dia akhirnya bisa mulai menerangkan tapi semuanya yang nanya dari dosen sampai masih mahasiswa sampai dia juga sampai nanya lagi di di apa CVS ada kasirnya nanya are you from Filipina? bilang bukan Indonesia langsung nanya soal isu itu jadi ini rame banget disana ini rame karena satu kalau bikin undang-undang itu kan harus dilihat itu sudah sesuai gak dengan human rights satu dulu HAM karena kita di Indonesia dia selaras gak dengan undang-undang dasar 45 konstitusi kita terus sudah spiritnya bener gak? sama seperti Pancasila masih ada diskriminasi gak disana jadi hal-hal yang yang sebetulnya sangat penting itu gampang untuk melihatnya ada lagi yang lebih basic sebagai pembuat undang-undang anggota parlemen itu sebelum bikin undang-undang itu ngobrol dulu ini 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 private domain ini private domain atau public domain harus tahu dulu ketika itu private domain gak boleh diurusi betul sekali kalau public domain iya private bagaimana kamu berpakaian bagaimana cara kamu beribadah dengan siapa kamu mau tidur dengan siapa kamu tidak mau itu bukan urusan negara dan yang yang surprise lagi bukan hanya soal seks yang ditanya bertanyakan sama para orang-orang di Amerika itu sampai soal penghinan terhadap pejabat dan presiden itu yang paling mengerikan terus kehukuman pada koruptor yang diturunkan di courting jadi bukan hanya soal seks saja mereka sekarang sudah tahu semuanya betul dan mereka geleng-geleng kepala katanya betul karena kalau kita mau memberantas korupsi lalu hukumannya diturunkan 100 juta paling maksimal 2 miliar lalu juga kamu di denda 2 miliar kalau korupsinya 2 triliun jalanin 2 tahun mau gak? santai dong kalau saya koruptor mau tapi saya bukan koruptor makanya jangan pernah ya jangan pernah dong siapin kita bahas next dan sampai sekarang for your information sudah ada beberapa anggota DPR yang saya undang disini tapi belum ada yang berani ngomong belum ada ya oke mudah-mudahan ada yang berani ngomong soal ini harus dong harus ditanya berani berbuat berani bertanggung jawab pertanyaan pertama apakah ini ranah publik atau ranah privat ya kan lalu dua sesuai gak dengan HAM sesuai gak dengan konstitusi sesuai gak dengan Pancasila kalau gak ada campakkan jadi kita ini bikin undang-undang itu kan untuk untuk rakyat untuk keadilan supaya rakyat hidupnya nyaman jadi tujuan republik ini tercapai kalau ini kan enggak mau menyelamatkan para koruptor gimana coba aduh mana saya 2024 mau nyalon lagi bisa bikin betul dari dalam mudah-mudahan ya amin surya utama bikin betul terima kasih banyak selamat menikmati bosen-bosen main kesini begitu pula saya akan terus main ke Horace Inang jangan lupa subscribe juga dan nonton channelnya Horace Inang inspirasi gue terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Horace Horace